Memirsa Eldino berdampak kemarau di tanah air, hal ini tentu dapat mengganggu produksi pertanian. DPRD Lampung Tengah menggagas klinik pertanian yang nantinya dapat membantu petani setempat. Sumarsono, Ketua DPRD Lampung Tengah konsen dengan perkembangan sektor pertanian di wilayahnya. Memasuki musim kemarau, DPRD Lampung Tengah menggagas klinik pertanian. Nantinya segala bentuk informasi yang dibutuhkan untuk bercocok tanam akan ada di sini. Sumarsono menambahkan, El Nino dapat meningkatkan persebaran penyakit dan juga hama tanaman. Maka dari itu, untuk membantu petani, Sumarsono menyiapkan pupuk organik yang dibuat secara pribadi. Pupuk organik dipercaya dapat mengembalikan unsur hara pada tanah dan membuat tanaman lebih kuat serta tahan akan serangan hama. Tanah kita, El Nino, pemanasan global itu akibat daripada pembelajaran hukumnya yang terlebih, itu sekarang sudah bisa dikumpulkan. Karena kekurangan unsur hara dalam tanah, sehingga pada saat panas, kemarau, tanah menjadi sangat-sangat tandus. Tapi setelah kita terus lakukan edukasi, termasuk salah satunya dengan aplikasi pupuk organik cair, aplikasi pupuk organik padat yang sebetulnya masyarakat sendiri memilikinya, Nah, itu mereka sekarang sudah bisa membedakan tanaman mereka tidak mudah layu pada saat kemarau, karena masih bisa menangkap air, dan hasilnya meningkat setiap musim tanam. Sejauh ini kalau untuk di peladangan, apa saja yang sudah kita ini? Kalau saya dari awal sudah sangat sadar itu, makanya saya selalu mau menitipkan program terkait dengan pembuatan embung-embung ya. Embung, sumur bor yang ada di lahan-lahan pertanian, dan kita memang minta kepada masyarakat untuk menghibahkan tanahnya, untuk dibuatkan embung, yang bisa dibuat embung, atau sumur bor kalau memang diperlukan, dengan harapan pada saat kemarau panjang atau El Nino seperti ini, embung tersebut masih bisa menahan air dan bisa dipergunakan pada saat musim kemarau atau dampak El Nino. Klinik pertanian fokus memberikan edukasi kepada petani menangani dampak El Nino, agar petani tidak kesulitan dan tetap menjaga produktivitas padi. Dari Lampung Tengah, T. Jawa Luyo, Metro TV Lampung. Dari Lampung Tengah, T. Jawa Luyo, Metro TV Lampung.